Untuk pencegah tindakan kenakalan remaja, terutama siswa dengan siswi SMA harus dengan pendekatan pembelajaran karakter, maka dari itu di setiap sekolah dibentuk forum pelajar sadar hukum. Forum pelajar sadar hukum adalah duta pelajar dan duta hukum sejauh barat yang tergabung beberapa SMA-SMA di seluruh Jawa Barat. Forum pelajar sadar hukum sudah berdiri lebih dari 10 tahun dengan 20 ribu duta hukum di Jawa Barat semuanya pelajar. Hal ini adalah sesuatu yang istimewa karena dengan diterapkan duta hukum di setiap sekolah, maka tingkat kenakalan menurun dan siswa dan siswi mengetahui tentang hukum. Dengan diplopori oleh para pelajar jauh barat yang bilang ini telah ada yang disebut dengan forum pelajar sadar hukum. Nah ini kalau di Jawa Barat sendiri sudah menyebar di 27 kabupaten kota. Mereka berdasarnya berada di sekolah-sekolah, sekolah menengah asas, dan mereka berorganisasi dengan kegiatannya dan dikaitannya dengan sekolah. Nah kami dari pemerintah Ujawa sangat memperkenalkan apisiasi. Saat menyebabkan baik kegiatan yang sangat positif ini, karena dengan adanya forum pelajar sadar hukum ini, kita harapkan kemudian menjadi solusi dari masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh pemuda kita. Kita akan tahu bahwa para pelajar, para pemuda pada saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai masalah. Maka itu masalah penyalahgunaan narkoba, tawuran antara pelajar, anarkis, dan lain sebagainya. Nah mereka yang ikut dengan adanya kegiatan forum pelajar sadar hukum ini, insya Allah mereka akan minimal bisa terhindar dari masalah-masalah yang dihadapkan. Pemerintah provinsi sangat mendukung sekali dengan adanya forum pelajar sadar hukum ini sebagai salah satu penerapan jiwa karakter menuju siswa jauh lebih baik dan berkarakter yang baik juga. Aset ini ya, ini adalah aset bangsa penerus calon pemimpin kita masa depan yang harus memiliki akhlak terutama, karakter yang luar biasa. Ini mungkin saya tidak bisa berkata panjang lebar, karena kalau kita berkata, saya menceritakan ini panjang sekali perjalanan forum sadar hukum, mudah-mudahan dengan adanya sekarang pertemuan, kick-off-nya dan sadar hukum yang tahun ini tersentuh pemerintah daerah, para pendidik untuk lebih menekankan kepada afak anak-anak ini. Menurut pembina forum sadar hukum pelajar, indikator sekolah sadar hukum yaitu memiliki forum pelajar sadar hukum, bebas dari narkotika, tidak ada tawuran, tidak ada bullying, tidak ada penghutan liar, tidak ada perbuatan mencontek, plagiat serta taat peraturan lalu lintas. Kegiatan pertama kali saya tentunya Duta Hukum dan HAM 2022. Dengan saya mengikuti kegiatan dan program ini, kedepannya saya mempunyai banyak sertifikat, mempunyai banyak program, mempunyai banyak kegiatan. Salah satu contohnya kemarin saya pergi ke Kalimantan juga, mewakili Provinsi Jawa Barat. Itu karena adanya FPHC ini yang membuat saya semakin percaya diri, saya lebih bangga. Dan sekolah juga, saya sudah mempunyai banyak program untuk sekolah saya di SMA Negeri Satu Magaden. Mudah-mudahan dengan adanya pelajar sadar hukum di setiap sekolah, bisa menekan tingkat kenakalan siswa dan siswi hingga penerapan atau pembelajaran karakter bisa diterapkan. Tim Liputan, Bandung TV